Halo semuanya, balik lagi sama Ardian Segi disini. Apa kabar kalian semua? Akhirnya saya bikin video baru lagi setelah beberapa bulan ini gak ada video baru di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau membahas mobil yang ada di belakang saya ini. Ini adalah mobil yang sangat familiar dan sangat umum di Indonesia. Ini adalah mobil harian saya, namun pada video kali ini saya tidak akan membahas full review seperti biasanya, tapi saya mau membuat mini review atau review singkat dan owning experience mengenai mobil ini. Jadi mobil ini sudah sekitar 1 tahun saya pakai, dan waktu saya dapat dulu kilometernya masih 10.000, sekarang kilometernya sudah 35.000. Dan gimana rasanya selama setahun memiliki mobil ini atau selama 25.000 km saya pakai mobil ini? Oke, mobilnya apa? Pastikan kalian sudah tahu, ini dia mobilnya. Ya, ini dia mobilnya. Mobil ini saya beri nama Wigo wannabe, karena secara identitas mobil ini berusaha menjadi seekor Wigo, atau agak ilah yang versi Filipina. Kemudian, mobil ini unit tahun 2017, tapi saya belinya tahun 2019, saya beli bekas, dan waktu saya ambil mobil ini masih 10.000 km. Sedangkan sekitar selama tahun saya pakai, mobil ini sekarang sudah 35.000 km, atau nambahnya sekitar 25.000 km ya. Karena memang mobil ini setiap hari dipakai untuk harian. Kemudian untuk mobil ini, mobil ini tuh masih standar, disini dari depan bisa dilihat yang berubah hanya emblem dan juga fog lamp yang jadi kuning. Untuk kisahnya seperti lampu, grill, bumper, semuanya masih standar. Dan untuk Agia Aila yang 1200 cc, dia tuh lampunya bagus, mobil ini punya lampu dekat proyektor, kemudian untuk lampu jauh terpisah, dia masih motivator biasa seperti ini. Kemudian untuk lampu senja, dia tuh garis LED disini, dan ini kalau misalkan nyala malam tuh cakep banget. Dan di bagian paling bawah disini adalah lampu sein. Dan untuk mobil ini, ini lampu-lampunya sudah saya ganti pakai LED semua, jadi lebih terat dan lebih cakep. Kemudian untuk grill, bumper, dan body kit, ini standar bawaan pabrik semua. Jadi dengan tampilan standar pun mobil ini sudah lumayan oke dilihat. Oh iya, kemudian buat kalian yang penasaran sebenernya itu mobil apa, Agia atau Aila. Buat kalian para subscriber lama, pasti kalian tahu ini mobil apa. Dan buat kalian yang baru gabung, coba tebak, ini sebenernya mobil apa? Tuliskan di kolom komentar, ini mobil apa dan tipe apa. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Mobil ini tuh pakai mesin tipennya 3NRVE DOHC, 4 cilinder, 1200 cc, dan sudah dual VTi. Untuk tenaganya, mobil ini sekitar 88 HP, dan torsinya sekitar 108 Nm. Tenaga dan torsinya memang tidak terlalu besar ya, tapi mengingat bobot mobil ini juga sangat ringan. Mobil itu hanya bobotnya sekitar 800 kg, jadi dengan tenaga sebesar itu, ini sudah cukup untuk bawa mobil ini. Dan untuk ruang mesin ini belum dicat, tapi di ke mesin sudah ada peredamnya. Oke, sekarang kita tutup. Kemudian dari bagian samping, mobil ini juga masih full standar ya. Dari fileknya ini masih standar, 14 inci, tapi dia sudah 2 ton polis. Kemudian untuk bagian lain-lain ini juga masih full standar, mungkin hanya ini aja yang beda. Ini saya stiker hitam. Kemudian untuk lainnya, ini nggak perlu banyak dibahas karena mobil ini sudah familiar banget pasti kan. Jadi langsung aja kita lanjut ke bagian belakang. Kemudian untuk bagian belakang, bisa dilihat ini juga masih full standar. Dari lampu, bambar, body kit, ini standar semua. Yang berubahnya lah emblem ini dan juga logo Wigo di bagian sini. Kemudian untuk melapot ini juga standar. Dan untuk spoiler, ini mungkin yang sedikit berbeda. Karena ini spoiler, saya pakai yang Agia tipe TRD. Dan ini untuk Haimon Stop Lab-nya, ini warnanya clear. Kenapa warna clear? Karena ini bukan original. Jadi warnanya clear seperti ini. Kemudian untuk bagian atas, ini juga sudah saya tambahin sacfin antena. Oke, itu aja sih yang bagian belakang yang berubah. Sisanya ini masih full standar semua. Dan coba kita lihat bagasinya. Seberapa besar sih bagasinya? Dan juga untuk Agia Aila, itu untuk buka bagasinya nggak bisa langsung pakai tuas di sini ya. Karena nggak ada apa-apanya. Jadi harus pakai kunci di sini ataupun pakai tuas yang berada di depan. Oke, kita buka. Nah, ini dia bagasinya. Bagasinya lumayan lega ya. Dan ini nggak tahu berapa liter. Tapi ini untuk dimasukin koper besar dan koper sedang, ini masih muat. Kemudian di bagian bawah sini, ini ada ban serep. Nah, ini dia ban serep-nya. Ini ukurannya full size, tapi dia pakai vela kaleng. Dan untuk mobil ini, ini ban serep-nya belum pernah turun ya. Kemudian untuk Agia Aila yang 1200cc, dia itu punya separator bagasi di sini. Jadi terlihat lebih praktis dan juga lebih aman karena misalkan diintip dari kaca belakang dari luar, itu tidak terlihat bareng di bagasi itu apa aja. Untuk 1000cc, dia belum ada ini. Oke, sekarang kita tutup. Oke, sekarang kita langsung masuk kaca ke dalam mobilnya. Dan sebelum kita masuk, untuk kuncinya, dia seperti ini bentuknya. Nah, ini tuh kuncinya mirip kayak kepunyaan Avanza, Xenia, Calia, Sigra ya. Dia common parts. Dan modelnya, dia menyatu dengan remote alarm-nya dengan dua tombol untuk lock dan unlock. Kemudian untuk handle pintunya. Nah, sayang sekali untuk Agia Aila sampai yang terbaru versi 2020 pun, dia masih pakai handle model cungkil seperti ini. Padahal kalau misalkan diganti handle-nya dengan yang model tarik, ini pasti bakal lebih oke. Seperti kalau kalian tahu, per dua Axia atau Agia Aila versi Malaysia, dia sudah pakai handle tarik dan itu keren banget. Ya, semoga aja untuk generasi baru Agia Aila Indonesia, dia segera diganti handle-nya dengan yang model tarik. Oke, kita masuk. Oke, sekarang kita sudah di luar mobilnya, dan kita ngelakan mesinnya dulu buat nyalain AC biar nggak panasnya. Nah, untuk Agia Aila, itu dashboard-nya bentuknya seperti ini ya. Dashboard-nya tuh sederhana dan simple seperti ini. Kemudian untuk bahannya, ini juga plastik keras, jadi nggak ada bahan soft touch di dashboard mobil ini. Kemudian untuk setirnya, nah ini tuh setirnya lumayan oke sih bentuknya. Dia kecil dan bagus bentuknya, saya suka. Tapi untuk bahannya, di sini nggak ada lapisan kulit. Dan ini tuh meskipun ini bahan sebenarnya bahan empuk, tapi untuk di setir mobil ini tuh agak keras. Jadi kadang-kadang tuh licin buat dipegang. Dan untuk pengaturan setirnya, ini fix gini aja ya, nggak ada pengaturan buat tilt ataupun teleskopik. Dan menurut saya, untuk posisi standara ini agak sedikit ketinggian sih. Dan untuk safety, ini di setir ada SMS airbag dan juga di bagian penumpang depan. Jadi ada dual airbag. Kemudian untuk Agia Aila yang sudah fast lift, yang 1200 cc, dia tuh punya audio steering switch di sini. Nah, kemudian untuk speedometer. Speedometernya seperti ini bentuknya. Iya, simpel juga ya. Di sini ada layar buat informasi display. Kemudian di sini ada speedometer dan di sini ada tachometer paling ujung. Dan di layarnya ini, ini ada beberapa informasi seperti bensin, kemudian odometer, jam digital, dan untuk time simetik. Yang di versi 1200 cc di sini ada penunjuk gear indikator. Kemudian untuk MID-nya, di sini bisa dipencet. Nah, di sini ada trip A, kemudian trip B. Kemudian ada konsumsi bahan bakar rata-rata. Nah, ini tuh 17,2 km per liter. Jadi memang mobil ini tuh, menurut saya sih, irit banget ya. Saya pun beberapa kali pernah tembus 20 km per liter juga. Dan untuk mobil sekelas ini, saya rasa ini oke sih konsumsi bahan bakarnya. Kemudian di sini ada sisa ban bakar dan eco indikator on, udah itu aja. Jadi meskipun simpel, tapi untuk ukuran mobil AC-GLC, ini lumayan informatif untuk display-nya. Kemudian lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah yang paling atas ini ada kisih-kisih AC, dan untuk kisih-kisih AC tengah ini nggak bisa ditutup ya. Jadi hanya bisa diarahin aja. Kemudian di bagian bawahnya ada audio double din, dan di bawah sini ada pengaturan AC. Nah, pengaturan AC pun hanya sederhana. Dia hanya ada speed fan, kemudian suhu, dan open close air. Dia nggak ada pengaturan buat arah semburan ke badan atau ke kaki. Dan di sini ada tombol buat lampu hazard. Kemudian di bawahnya ada laci sama power outlet 12 volt. Kemudian di bawah sini ada 2 cup holder. Dan untuk kisih Matic, dia seperti ini bentuknya. Dia Matic-nya 4 speed ya. Kemudian di sini ada parking brake, dan di sini ada laci. Nah, ini lacinya kecil, tapi cukup dalam. Dan ini karena bentuknya seperti ini, ini tuh bisa dijadiin armrest, tapi dia sebenernya kurang panjang ke depan sih. Tapi meskipun segini aja, kalau misalkan kita butuh armrest, ini sedikit membantulah. Dan untuk joknya, nah joknya tuh bentuknya seperti ini. Ini headrest-nya jadi satu ya, nggak bisa terpisah. Jadi mau nggak mau untuk poisi headrest, gini-gini aja nggak bisa diatur. Dan untuk bahannya, ini udah di-cover jok. Sebenernya dia bahannya sama seperti door trim seperti ini. Dia kain dan motifnya seperti ini. Nah, untuk door trim-nya sendiri, untuk yang AGI-lah 1200cc, dia sudah ada kain brudurnya di bagian door trim. Jadi lumayan oke lah. Dan kemudian di bawahnya ada door pocket dan cup holder, dan juga ada speaker. Nah, di sini juga ada laci. Ini lacinya kecil sih. Jadi dipasih barang sedikit aja, ini udah penuh. Oke, itu aja untuk dashboard-nya. Kemudian di bagian sini, ini ada seatbelt, tapi dia nggak ada headadjuster-nya. Kemudian di sini ada handgrip, dan di sini untuk sandvaser-nya, ini udah ada kacanya. Tapi ini saya ganti sendiri ya, untuk standarnya dia nggak ada kacanya. Dan saya beli satu pasang, buat kanan dan kiri. Jadi ini ada kacanya semua. Kemudian di bagian tengah ini masih standar. Ini nggak ada DNF mirror, tapi untuk lampu kabinnya ini saya ganti LED. Dan untuk posisi mengemudinya, ini saya rasa untuk ukuran badan 167 seperti saya, ini agak ketinggian ya. Ini kalau misalkan joknya itu bisa diatur naik turun, pasti lebih enak lagi. Dan, oh iya, untuk pengaturan jok kursi mobil ini tuh baik badan penumpang atau driver, ini hanya bisa diatur racklining sama sliding aja. Dia nggak ada buat pengatur ketinggiannya. Dan di sini, ini ada tombol buat pengaturan electric mirror. Jadi untuk sepionya, ini hanya bisa diatur kacanya aja tanpa bisa melipat otomatis, karena dia belum electrically track. Dan untuk power window bagian driver, ini seperti ini. Dia hanya ada buat power window dan untuk window lock. Dia nggak ada buat power door lock. Jadi kalau pesan kita mau ngunci, kita harus tetap dari tuas di sini. Dia nggak ada tombol buat penguncian otomatisnya. Oke, jadi di depan itu aja. Coba sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, sekarang saya sudah ada di kabin belakang mobil ini. Dan untuk kabin belakangnya tuh agak ilah tuh emang lega banget ya. Ini depan posisi mengembudi saya. Dan saya di belakang masih ada sisa hampir sejengkal di sini. Jadi untuk bagian belakangnya, ini tuh lumayan lega. Kemudian untuk kursinya, dia kursinya emang nggak kurang enak. Dia konturnya hanya lurus gini aja. Tapi dia punya headrest yang bisa di adjust naik turun. Kemudian untuk door trimnya, untuk bagian belakang dia hanya full plastik seperti ini aja. Dia nggak ada band kain atau brudurnya. Dan di bawahnya ini ada buat cup holder. Dan di sini ada speaker. Untuk bagian atas, ini nggak ada lampu kabinnya ya. Lampu kabin hanya di bagian depan saja. Ya, untuk bagian belakang hanya sederhana gini aja. Tapi untuk kelegaan kabinnya, ini oke banget sih. Nah, sekarang mungkin langsung aja kita jalankan mobil ini. Kita test drive sekaligus. Kita ngobrol tentang owning experience mengenai mobil ini. Jadi di video ini, saya nggak akan bahas banyak mengenai mobil ini. Karena mobil itu udah mobil yang sangat familiar banget. Di Indonesia apalagi ini banyak banget. Mungkin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini, Kalian tuh pernah naik atau bahkan punya atau pernah punya mobil seperti ini. Jadi karena udah familiar banget, saya akan bahas banyak tentang mobilnya. Tapi saya akan bahas mengenai owning experience saya selama setahun memiliki mobil ini. Oke, sekarang aja kita langsung jalan. Tapi sebelum jalan, yuk kita ganti walinya dulu. Perawatan yang rutin adalah faktor yang membuat mobil kita tetap dalam kondisi optimal. Salah satunya adalah dengan mengganti oli secara rutin sesuai dengan kilometer yang telah ditentukan. Untuk masalah oli, saya selalu memilih yang terbaik untuk mobil harian saya. Dan disini saya memilih Top 1 Evolution yang sesuai dengan spesifikasi mobil saya. Top 1 Evolution adalah pelumas berperforma tinggi dengan komposisi 100% oli sintetik. Yang membuat oli Top 1 Evolution memiliki usia pake yang jauh lebih lama. Serta menjaga kualitas oli sehingga memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap kondisi ekstrim. Dengan teknologi Ester Fortified yang dirancang untuk menjaga mobil melaju dengan halus. Dan memberikan respon sempurna sejak mesin pertama kali dihidupkan. Selain itu, teknologi Extreme Low Sheer yang ada pada oli Top 1 Evolution. Yang mampu menciptakan lapisan perlindungan tangguh dalam menghadapi kondisi ekstrim dan tekanan tinggi sekalipun. Apalagi untuk saya yang sekarang tinggal di kota Katulistiwa. Yang dimana kota ini memiliki cuaca yang sedikit berbeda dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Sehingga oli ini adalah oli yang tepat untuk mobil saya. Oke, setelah selesai mengganti oli. Mari kita lanjutkan untuk membahas owning dan driving experience dari mobil ini. Oke, jadi sekarang saya sudah di jalan. Dan sekarang kita mau membahas tentang owning experience saya mengenai mobil ini yang telah saya pakai kurang lebih selama setahun. Atau 25.000 km. Jadi selama saya pakai, apa aja yang diganti, parts yang diganti dari mobil ini. Nah, selama saya pakai itu saya belum pernah ganti parts apa-apa. Jadi selama 25.000 km saya hanya melakukan perawatan servis rutin. Seperti ganti oli, bersihkan filter-filter. Jadi hanya itu aja. Nggak ada pergantian parts selama saya pakai sampai saat ini. Kemudian untuk interiornya. Mungkin kalian banyak penasaran ya. Apakah karena bahan di interior mobil ini itu banyak yang dipasti keras. Apakah selama saya pakai sampai saat ini sudah bunyi-bunyi atau ada bunyi rattle-rattle di door trim atau mungkin dashboardnya. Jadi sampai saat ini, ini masih belum banyak bunyi rattle. Ada sedikit bunyi di door trim sebelah kiri. Tapi itu hanya waktu kurang kencang aja. Ketika saya tekan lagi, sampai sekarang ini sudah hilang bunyi. Jadi sampai 35.000 km untuk interior mobil ini masih oke. Kemudian, apa aja yang saya suka dari mobil ini. Nah, mobil ini itu benar-benar sekarang bisa menggantikan motor saya sebagai kendaraan harian. Bahkan, mobil ini selama saya pakai kurang lebih 1 tahun, kilometernya tambah 25.000 km. Sedangkan motor saya selama setahun hanya bertambah 3.000 km. Kenapa? Karena saya mungkin sekitar 80% lebih sering menggunakan mobil ini daripada motor saya untuk harian. Nah, mobil ini itu buat harian cocok banget. Karena yang pertama, mobil ini itu kecil. Jadi ketika kita cari parkir, dalam kota pun gampang banget. Kemudian buat celip-celip masuk ke ganggang kecil, itu juga gampang. Karena mobil ini nggak begitu lebar. Dan yang jelas, mobil ini tuh bensinya irit banget. Saya untuk rute kombinasi, sering dapat 1.17, 1.18 di MID. Dan saya rasa itu real. Mungkin kalau misalkan ada perbedaan, itu hanya sedikit. Karena saya pun merasa ketika saya isi full. Ini kan tingginya kecil ya. Itu nggak sampai 200.000, itu udah penuh. Sedangkan itu bisa dipakai lama banget, itu nggak habis-habis. Dan saya pun di MID juga beberapa kali kalau dipakai buat jalan agak jauh gitu. Dapat sekitar 1 banding 19, 1 banding 20. Dan mobil itu irit banget buat harian. Bahkan saya nggak merasa beda jauh penggunaan bahan bakarnya antara mobil ini dengan motor saya. Kemudian, mobil ini tuh juga punya radius putar yang bagus banget. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan dalam petang, misalkan kita cari tempat ya. Yang tempatnya tuh kita belum tahu di mana. Nah, itu pakai mobil itu nggak perlu khawatir bisa putar balik nggak, bisa putar lagi atau nggak. Itu nggak khawatir. Karena buat putar balik gampang, buat parkir gampang, buat slow-slip oke. Jadi, makanya saya lebih sering menggunakan mobil ini buat carian. Dan tertambah, udah misalnya irit, nggak kepanasan, nggak kepedalan lagi. Apalagi saya kan tinggal di Pontianak, yang daerahnya tuh panas banget. Jadi, pakai mobil itu lebih enak. Dan pakai mobil ini, ini oke banget sih buat carian. Oke, kemudian gimana sih rasanya atau impresinya mengenai mobil ini? Nah, jadi mobil ini tuh ketika disetirin seperti ini, rasanya tuh ya enak-enak aja. Karena mobilnya tuh kecil, jadi simple banget harusnya buat bawa mobil ini tuh. Nggak perlu mikirin ketika-keta lewat gang, wah ini bakal muat nggak ya? Langsung gajar aja dan rata-rata gang di Indonesia, bisa lah buat masuk mobil ini. Jadi, misalkan kalian punya rumah yang masuk dengan sempit, atau garasi carian kecil, itu pakai mobil ini udah nggak perlu mikir buat muter-muter masuk gang atau masuk rumah kalian yang lewat yang sempit. Kemudian untuk rasa setirnya, nah mobil ini tuh sudah pakai power steering dengan teknologi electronic power steering. Dan untuk setirnya, kalau misalkan kita pakai buat jalan santai seperti ini, ini setirnya enteng. Tapi kalau misalkan kita buat kenceng, ini setirnya tuh kayak nggak ada penambahan berat. Mungkin ada, tapi nggak begitu signifikan, jadi nggak gitu kerasa. Dan itu tuh nggak enak banget kalau misalkan kita kenceng, terus setirnya tuh enteng gitu. Nah, tapi untungnya, setir mobil itu nggak begitu responsif. Jadi misalkan kita jalan, kita langsung puter setir kenceng gini ya, Nah, coba kita kocak-kocak setirnya, nah ketika kita giniin, ini nggak ada perubahan yang berarti di mobil kita, karena respons setirnya tuh lambat. Tapi kalau misalkan kita belokin seperti ini, nah, ya perlu waktu buat mobilnya tuh belok. Jadi misalkan kita jalan kenceng, misalkan di tol terus kenceng, setirnya kesenggol, itu aman. Karena dia respons setirnya lambat. Kemudian untuk suspensinya, nah mobil ini tuh punya suspensi yang menurut saya lumayan keras ya. Tapi kayaknya, sebenarnya suspensi mobil ini tuh standar-standar aja. Cuman karena bobot mobil ini terlalu ringan, jadi kalau dipakai sendiri seperti ini, ini rasanya agak keras. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pakai muatan bertiga atau berempat, itu lumayan ngayun suspensinya. Cuman, dengan suspensi seperti ini, meskipun kita pakai sendiri di keras, dia punya handling yang kurang bagus. Terus, ketika kita belokin di kecepatan yang lumayan tinggi gitu, kita ajak manuver, itu kerasa body rollnya gede banget. Dan ini sudah jadi, bukan rahasia lagi ya, semua orang sudah tahu kalau memang mobil Agia Aila, ya rata-rata mobil LCGC, itu punya handling yang kurang begitu bagus. Makanya, mobil seperti ini lebih cocok buat pemakaian sehari-hari dalam peta aja, bukan untuk perjalanan jauh dengan rute yang panjang. Kemudian untuk peredaman kabinnya, nah mobil ini tuh punya peredaman kabin yang biasa aja ya. Memang kalau misalkan kita pakai di dalam kota, suara-suara kendaraan itu, kalau misalkan bersisian seperti ini, ini nggak begitu kedengeran. Suaranya may samar-samar aja, tapi kalau misalkan kita di lampu merah, terus samping kita ada motor dengan suara kelapot berisik, itu suaranya masuk banget. Dan saya ada mengeluhkan di mobil Agia Aila ini, dia tuh punya karet-karet, ini kan hanya satu sisi aja ya buat karet pintu tuh, jadi dia nggak double. Dan ini tuh kadang bau dari luar, itu kadang masuk ke dalam, dengan lewat sela-sela karet ini. Padahal untuk kisi-kisi AC yang open-loss air itu udah diutup dalam kabin aja, tapi ternyata baunya masuk lewat sela-sela karet ini. Dan saya nggak tau di mobil ini aja, atau mobil kalian juga, coba kalian bisa tulis di kolom komentar, apakah mobil kalian itu karetnya juga seperti itu. Jadi misalkan ada bau yang kuat dari luar, itu masih bisa masuk lewat sela-sela karet ini atau nggak. Kemudian untuk mesinnya, nah mobil ini tuh punya mesin 1200 cc, 4 silinder DOHC, dan sudah dual EVTI. Tenaganya memang nggak besar ya, dia hanya 88 horsepower, tapi untuk mobil yang seringan ini dan seketil ini, tenaga itu cukup lah buat kita pakai untuk mengelak mobil ini yang nggak begitu berat. Untuk stop and go, mesinnya terasa responsif. Dan untuk mesinnya ini, ini juga halus, nggak gitu bergetar. Karena emang dia udah 4 silinder. Dan untuk peredaman dari mesin ke kabin, itu juga lumayan bagus untuk keadaan yang RPM rendah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita jalannya hanya santai-santai, RPM 1000-2000, itu suara mesin belum masuk ke kabin. Tapi kalau selebihnya, itu suaranya udah masuk ke kabin. Ya wajar sih untuk ukuran mobil LCGC seperti ini. Kemudian untuk tenaga mesinnya, mobil ini tuh punya karakter tenaga, dia tuh keluarnya di RPM atas. Jadi misalkan kita tarik dari RPM yang bawah, dia tuh agak ngedeng. Tapi ketika sudah sampai di RPM atas, itu tenaganya baru kerasa lumayan enak. Kemudian untuk transmisinya, nah mobil ini tuh punya transmisi yang masih konvensional, dia 4 speed otomatik. Dan transmisinya ini untuk perbedaan giginya, memang sudah lumayan halus. Cuma untuk respon transmisinya, dia agak kurang cepat. Jadi misalkan kita kick down seperti ini, nah dia perlu waktu 1 hingga 2 detik untuk giginya tuh turun. Dan dia baru bisa melanjutkan mobilnya. Tapi meskipun seperti itu, untuk pemakaian dalam kota, ini sih masih fine-fine aja. Gak ada keluhan dan gak ada masalah dengan transmisinya. Kemudian untuk konsumsi bahan pakarnya, nah menurut saya ini adalah salah satu keunggulan mobil ini yang akhirnya saya pilih jadi mobil harian. Karena konsumsi bahan pakar mobil itu irit banget. Rata-rata untuk rute harian saya, yaitu rute kombinasi, itu dapat 1 banding 17 hingga 1 banding 18 km per liter. Dan itu menurut saya oke banget dijadikan buat mobil harian. Saya pun bisa gantiin motor saya dengan ini, karena gak beda jauh untuk pengeluaran uang bensin untuk dipakai kendaraan harian dengan mobil ini. Oke, jadi itu adalah pengalaman saya selama kurang lebih 1 tahun menggunakan mobil ini. Dan mobil ini akhirnya bisa saya jadikan sebagai mobil harian, karena menurut saya ini cocok banget. Perawatannya mudah dan perlu digarisbawahi, mobil ini harga partnya tuh murah banget. Dulu saya pernah pakai Toyota Yaris, dan Toyota Yaris itu misalkan harga parts. Saya pernah ganti dulu bearing roda belakang, itu satu bearing untuk roda belakang, karena dia juga ada base-nya, dia ada sensor-nya. Itu sekitar 1,1 original dari dealer Toyota. Sedangkan untuk mobil seperti ini, ini original harganya hanya kurang lebih setengahnya dari part Toyota Yaris. Dan misalkan untuk bracket bumper, bumper kan sering banget kena ya, itu kadang bracketnya sering patah. Untuk Toyota Yaris itu dulu saya pernah beli harganya sekitar 200 ribuan, sedangkan untuk mobil ini harga bracketnya hanya sekitar 50 ribu saja. Jadi untuk mobil harian, ini menurut saya oke banget, karena dari partnya pun murah, perawatannya gampang dan mudah, Dan mobilnya pun praktis buat dipakai untuk harian. Memang untuk mobil seperti ini, untuk dipakai buat jalan jauh, ini kurang cocok, karena gak begitu nyaman buat jalan jauh. Tapi untuk pemakaian harian rute-rute yang deket aja atau dalam kota, ini saya bisa merekomendasikan kalian untuk menggunakan mobil seperti ini. Karena mobilnya pun juga gampang dicari, misalkan kalian mau cari bekas, ini bekasnya pun juga banyak banget, gak susah buat nyarinya. Dan misalkan mobilnya pun ada kerusakan, buat beresinnya, itu gampang dan tidak menurutkan biaya yang tinggi untuk perawatan mobil ini. Dan sampai sejauh ini, mobil ini juga belum mengalami masalah apapun, dan insya Allah sih gak usah mengalami masalah ya. Semoga mobil ini sehat-sehat aja, sampai nanti sehat dari rezeki buat beli mobil yang lebih baik daripada ini. Tapi untuk selama saya pakai ini, ini mobil bener-bener gak ada keluhan sama sekali. Selain memang rasa bawaan dari pabrik yang seperti handling atau dispensi yang keras, ya itu memang udah ada di pabrik. Tapi selain itu, ini gak ada keluhan. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai disini dulu aja. Dan insya Allah nanti ke depannya saya bakal rajin buat upload video baru lagi. Video-video review dulu seperti biasanya, atau proyek mobil, atau modifikasi mobil lagi. Dan untuk video ini sampai disini dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat kalian yang belum. Terima kasih telah menonton, dan see you! Terima kasih telah menonton!